Intro Halo semuanya, selamat datang di asistensi dasar rangkaian elektronika Sebelumnya akan lain lagi, nama gue Darvin, TECOM19 Jadi gue disini bakal ngebahas soal yang udah dikerja di diktat Jadi langsung aja kita masuk ke nomor 1 Jadi nomor pertama ini merupakan soal materi dari aplikasi dioda Jadi selanjutnya kita bisa nge-review dikit tentang materi aplikasi dioda Dioda ini bisa diaplikasikan dengan berbagai konfigurasi Yang pertama adalah konfigurasi half dan full wave ratification Dan yang kedua adalah rangkaian clippers Atau pemotong Yang ketiga adalah clampers Atau penjepit Dan yang keempat adalah rangkaian yang menggunakan dioda zener Nah jadi untuk konfigurasi ini Untuk lengkapnya Macem-macem klasifikasi dan sketch output lengkapnya Dapat dilihat di materi yang udah bener-bener diajarin bububu Jadi disini gue bakal jelasin singkat aja Half wave ratification akan menghasilkan sketch output Berupa setengah gelombang saja Lalu untuk full wave akan menghasilkan Satu gelombang penuh Biasanya full wave ini rangkaiannya memiliki rangkaian berbentuk bridge Terus hasilnya dapat berupa satu gelombang Karena bentuk bridge tersebut itu Nah selanjutnya adalah rangkaian clippers atau pemotong Rangkaian clippers ini akan menghasilkan sketch output Berdasarkan yang ditentukan Klasifikasi yang ditentukan Bisa berupa serial, paralel Ataupun ada sumber tegangan tersendiri Nah jadi hasil output itu Terdapat potongan Sesuai dengan yang diinginkan Terus yang ketiga Clampers Atau rangkaian penjepit Yaitu Sketch output yang dihasilkan adalah Bentuk sketch grafiknya tidak berubah Tapi hanya dinaikkan atau diturunkan saja Tanpa mengubah bentuk awalnya Terus untuk nomor 4 ini Yang akan kita bahas pada soal ini Yaitu Zener Jadi pada konfigurasi diode Zener ini Terdapat Terdapat konfigurasi yang perlu diperhatikan Nah jadi konfigurasi yang pertama adalah Ketika VI atau tinggalkan input Lebih ada pada VZ Maka Zener nya akan On Atau menyala Sedangkan ketika Input nya lebih kecil daripada Diode Zener Diode Zener nya akan mati Dan akan terjadi Open circuit Jadi langsung saja kita masuk ke Pembahasan soalnya Jadi Pada soal ini Diketahui Beberapa nilai dari soalnya Yang pertama bisa kita lihat Tegangan pada diode Zener Adalah 7,5V Itu VZ Sebesar 7,5V Lalu Pada saat arus yang melalunya Itu 10mA Berarti IZ nya adalah sebesar 10mA Lalu Disini juga diketahui Tegangan supply nya Berarti V input nya adalah Sebesar 12V Dan RL nya Atau Hambatan yang berada di Load nya Beban Sebesar 1KOhm Nah Jadi Untuk Poin pertama Akan menentukan Nilai dari RI Yaitu Yang berada di daerah sini Oke Jadi kalau kita lihat disini Kita bisa Meng-apply Sebuah loop Untuk mencari nilai RI nya Nah Jadi dari loop tersebut Kita dapat memperoleh Analisa KVL nya Yaitu Yaitu Karena dia melewati Kutub negatif pada Tegangan supply nya Jadi negatif VI Ditambah RI Ditambah Tegangan pada Dioda Zener Sama dengan 0 Yaitu Karena kita ingin Mencari RI Maka VI dan VZ nya Kita pindahkan Ke ruas kanan Jadi VI Dikurang VZ Nah disini Kita bisa Mengaplikasikan Hukum Om Untuk Menguraikan VRI V sama dengan I kali R Berarti Disini Adalah I Yang melewati VRI Adalah I Arus I Dan Hambatannya Adalah RI Nah karena Yang kita cerai Adalah Hambatan RI Maka Arus I nya Kita pindahkan Ke ruas kanan Juga VI VZ Sama dengan Arus I Nah disini Kita udah Mengetahui VI Kita udah Mengetahui VZ Tapi kita Belum Mengetahui Nilai Dari Arus I Tersebut Nah Berarti kita Perlu Mencari Nilai Dari I Tersebut Arus I Tersebut Nah Jadi sekarang Kita Dapat Mencari Dulu Arus I nya Nah disini Kita Dapat Lihat Bahwa Arus I ini Terpecah Menjadi Dua Itu Ke I Z Dan Ke IL Maka disini Kita Dapat Membuat Persamaan Bahwa Persamaan KCL Bahwa Arus I sama Dengan Arus Yang melewati Dioda Zener Ditambah Arus Yang melewati Lot Nah Arus Z nya Sudah Kita Tahu Tapi Arus Lot Kita Belum Mengetahuinya Dulu Kita Belum Mengetahuinya Kita Bisa Mencari Arus Lot Dengan Persamaan IL Sama Dengan VL Per RL Persamaan Hukum Ombiasa Nah disini VL nya Nilainya Berapa Nah Kita Bisa Lihat Disini Bahwa VL Ini Paralel Dengan VZ Maka Kita Dapat Menyatakan VL Karena VL Sama Dengan VZ Karena Paralel Jadi Kita Bisa Mencari Nilai IL Yaitu Nilai VL nya Adalah Sama Dengan VZ Yaitu Sebesar 7,5 Volt Dibagi Hambatan Pada L Yaitu Sebesar 1 Kilo Ohm Yaitu 1000 Maka Kita Memperoleh Nilai 7,5 Kali 10 Atau 7,5 Milli Amper Nah Jadi Disini Nilai Arus I nya Adalah Iz nya Sebesar 10 Milli Amper Ditambah 7,5 Milli Amper Maka Kita Memperoleh Arus I nya Yaitu 17,5 Milli Amper Jadi Dari Sini Kita Masukkan Kembali Ke Persamaan Awal Sekarang Kita Bisa Mencari Hambatan Hambatan I nya Kita Udah Mengetahui Tegangan Input Sebesar 12 Volt Dikurang Tegangan Pada Diode Zener Sebesar 7,5 Volt Dibagi Arus Yang Melewati I nya Yaitu 17,5 Maka Dari Sini Kita Memperoleh Hasil 257,14 Ohm Nah Jadi Ini Adalah Jawaban Untuk Hambatan I nya Oke Sini Kita Lanjut Ke Poin B Nah Di Poin B Ini Kita Ditanyakan Kalau Misalnya Tegangan Input Divaryasikan Kurang Lebih 10% Nah Jadi Yang Pertama Kalau Misalnya Divaryasikan Lebih Besar 10% Ditambah 10% Maka Vi Gue namain Vi 1 aja Untuk Ketika Ditambah Dan Vi 2 Ketika Dikurang 10% Jadi Vi 1 nya Yaitu 12 Volt Ditambah 10% Dari Tegangan Input Awal Yaitu 1,2 Maka Besarnya 13,2 Volt Nah Gimana Cara Kita Mencarinya Karena Sebelumnya Pada rangkaian Tersebut Dioda Zenertid Tidak Mempunyai Hambatan Internal Jadi Kita Bisa Mengasumsikan Rangkaian Ini Ri Seri Dengan RL Diserikan Dengan RL Jadi Bentuk Rangkaian Ini Rangkaian 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 Contok Rangkaian cari tegangan di L yaitu VL sama dengan VI dikali hambatan yang ingin dicari hambatan di tegangan yang ingin dicari yaitu RL dibagi total hambatannya disini adalah 13,2 dikali RL 1000 kilo ohm 1000 tambah 257 itu sebesar 10,5 volt terus untuk kasus kedua kalau misalnya dikurang 10% maka VI2 sama dengan tegangan awal 12 volt dikurang 10% nya akan menghasilkan 10,8 volt maka VL nya sama dengan 10,8 menggunakan rebus yang sama dengan voltage divider tadi dikali 1000 bagi hambatan totalnya 1000 ditambah 257,14 akan menghasilkan tegangan di lot yaitu sebesar 8,6 volt maka kita dapat menyatakan variasi tegangannya yaitu diantara 8,6 sampai 10,5 volt untuk pengvariasian sebesar 10% oke selanjutnya nomor 2 merupakan materi tentang DC biasing BJT nah jadi di diktat ini gue udah ngelampirin persamaan untuk beberapa konfigurasi BJT beserta gambar dan persamaannya nah persamaan-persamaan disini bisa dijadikan buat referensi untuk rangkaian yang miliki tipe yang sama dengan konfigurasi tersebut nah tapi sebenarnya kalian juga bisa mendapatkan persamaan tersebut melalui analisa KVL pada rangkaian tersebut dalam mengetahui prinsip-prinsip dasarnya jadi pada soal ini kita dapat mengetahui yang pertama adalah terdapat V-forward buat diodanya nah disini kasusnya menggunakan LED atau like emitting diodes yaitu sebesar 1,5 volt jadi V-forwardnya semenangkan 1,5 volt dan arus yang dibutuhkan untuk menyalakannya adalah 12 mA nah arus yang melewati dioda LED ini adalah IC jadi IC-nya adalah 12 mA nah terus beta-nya disini adalah 80 beta pada transistornya 80 lalu disini diketahui juga VBE sebesar 0,7 volt nah VBE ini merupakan tegangan yang melewati daerah B ke E nah jadi disini merupakan daerah C ini merupakan daerah B dan disini merupakan daerah E nah jadi disini VBE adalah 0,7 volt nah dari sini jika kita mau mencari VBE VBE pertamanya adalah VBE dikurang VE maka kita bisa memperoleh VBE-nya sebesar 0,7 karena VE-nya bernilai 0 karena disini kalau kita lihat ini disambungkan dengan ground nah yang setelah kita dapat memperoleh adalah VINPUT nah jadi disini ada VINPUT bisa bervariasi dari 0 dan 5 volt tapi diinginkannya ketika 5 volt maka transistornya bekerja jadi disini input yang kita gunakan adalah 5 volt maka VI-nya sama dengan 5 volt selanjutnya kita tahu juga VCE-nya adalah 0,2 volt oke jadi disini kita akan mencari nilai dari R1 dan RB R1 ini juga bisa ditambahkan RC karena ini merupakan hambatan pada daerah C nah jadi bagaimana cara mencari R1 kita dapat meng-apply sebuah loop untuk mencari nilai pada R1 nah jadi kalau kita lihat disini kita akan menggunakan loopnya untuk daerah C aja jadi pertama disini akan melewati VCC nah kalau kita lihat disini kita bisa asumsikan bentuknya itu seperti ini jadi dia akan melewati kutub negatifnya dulu oleh karena itu KVL-nya adalah min VCC ditambah VR1 ditambah V diode atau V forward sama dengan 0 jadi karena yang kita cari adalah hambatan hambatan 1 jadi kita pindahkan VCC dan VVD ke ruas kanan maka V R1 VCC dikurang V forward nah ini kita dapat uraikan menggunakan hukum ohm dimana V adalah I kali R jadi kita ubah jadi I yang melewatinya yaitu IC dan kali R1 oke selanjutnya kita bisa memindahkan arus C ke kanan arus C ini juga dinamakan arus saturasi ya karena arus ini melewati transistornya jadi R1 sama dengan VCC dikurang V forward dibagi arus nah disini VCC nya kita tahu nilainya adalah 5V dari gambar dan V forward nya adalah 1,5V sedangkan arus arus saturasinya sebesar 12 mA oh ya disini juga ada sedikit revisi ya disini harusnya minus bukan plus kalau yang didiktat operasinya adalah pertambahan lalu nya minus karena disini VCC dan V forward melewati kutub yang berbeda pada loop nya jadi disini kita memperoleh nilainya 5 dikurang 1,5 yaitu 3,5V dibagi dengan 12 dikali 10 ke kanan di 3 kita memperoleh hambatannya sebesar 291,67 ohm oke selanjutnya kita akan mencari hambatan di B nah yang perlu kita tahu persamaan umum pada BGT ini yaitu IC IC mendekati beta dikali arus pada B nah jadi disini kalau kita mau mencari arus B persamaannya adalah IC dibagi beta maka 12 mA dibagi 80 kita memperoleh nilai 0,15 mA dari sini kita bisa menggunakan KVL lagi untuk mencari hambatan pada B dari hasil KVL ini kita peroleh yang pertama dia akan melewati VI dikutup negatif min VI ditambah disini adalah VB VB1 terus dia melewati transistornya ke ke daerah E yaitu VB 0 nah disini nilai VB VB itu sama aja kayak VB karena VE ini dihubungkan dengan ground jadi nilai VE itu adalah sama dengan 0 jadi disini VBE sama dengan VB maka kita karena mencari nilai resistor pada VB1 maka kita pindahkan VI dan VBE ke ruas kanan VI dikurangkan VBE nah ini seperti tadi kita uraikan jadi IB dikali RB1 maka nilai dari RB1 persamanya adalah VI dikurang VBE atau dibuat VB aja per IB maka nilai VI nya adalah yang seperti diketahui tadi adalah 5V dikurang nilai VB itu sebesar 0,7 dan RB nya eh sorry ini IB nya IB nya adalah dari yang pertama kita cari tadi yaitu 0,15 dikali 10 maka min 3 nah disini kita prolet nilainya adalah 28,67 Kilo Ohm nah selanjutnya kita akan lanjut membahas nomor 3 masih mengenai materi DC bias yang BJT tentang konfigurasi voltage divider bias nah jadi pada konfigurasi kali ini memiliki karakteristik tertentu memiliki dua jenis kondisi itu seperti ini nah jadi ada dua kondisi disini yaitu ketika kondisi eksek dan approximate nah kondisi approximate ini digunakan ketika bersama kondisi ini memenuhi yaitu beta kali RE lebih bisa sama dengan 10 dikali R2 kalau ini tidak memenuhi maka kita akan menggunakan persamaan eksek nah jadi disini karena pada soal ini kita gak gak tahu nilai RE dan R2 nya berapa jadi kita gak bisa mengecek kondisi tersebut sehingga kita asumsikan penyelesaiannya menggunakan persamaan approximate aja jadi yang ditanyakan adalah R1 R2 dan RE oke jadi disini yang kita ketahui adalah yang pertama yang pertama VCC nya bernilai 15V terus RC nya 5KOhm beta nya 60 VCC 15V RC 5KOhm beta 60 IC 1mA dan VCE 5V oke nah jadi disini kita tinggal menggunakan persamaan-persamaan yang ada disini oke pertama kita bisa mencari nilai RE terlebih dahulu nah nilai RE ini kita gimana cara perolehnya jadi kita bisa menggunakan persamaan ketiga disini yaitu VCE sama dengan VCC kurang IC RC tambah RE nah jadi disini karena kita sudah mengetahui nilai VCE nya sebesar 5V VCC 15 dan IC nya 1mA dan RC nya 5KOhm atau 5000Ohm ditambah RE nah disini tinggal menghitung dan kita dapat menguraui nilai RE nya disini A5 ditambah 10 min 3 RE dengan 15 dikurang 5 5 nya dipindah ruas lagi jadinya RE sama dengan 5 dikali 10 3 atau 5KOhm jadi disini kita sudah memperoleh salah satu nilainya RE sebesar 5KOhm untuk yang kedua kita mau mencari nilai R2 atau bisa disebut juga RB nah jadi disini kalau kita mau mencari RB maka kita perlu mengetahui IB dan VB nya cara carinya kayak gimana untuk nilai IB nya kita bisa memperoleh dari persamaan umum pada persamaan umum pada BJT yaitu IC sama dengan beta dikali IB nah karena disini nilai IC dan beta diketahuin kita perlu memindahkan ruasnya sehingga IB sama dengan IC dibagi beta IC memiliki nilai 1 mA atau 1 x min 3A dibagi betanya sebesar 60 maka kita memperoleh nilai arusnya sebesar 16,67 new ampere nah setelahnya kita mau mencari nilai VB nya dulu VB kan kita tahu kalau VB itu sama dengan VB dikurang VE nah jadi kita bisa memindahkan ruas VB sama dengan VB sama dengan VB VB ditambah VB nah disini VB kita sudah tahu nilainya 0,7 karena nilainya konstan sedangkan VB kita belum tahu nah jadi VB kita cari dulu kita bisa menggunakan persamaan di sini untuk mencarinya kita bisa mencari nilai IE nya terlebih dahulu dari persamaan itu jadi IE sama dengan IB kali beta tambah 1 IB nya bernilai 16,67 dan beta tambah 1 61 sehingga kita memperoleh IE nya sebesar 1,61 mili ampere nah kita sudah tahu IE selanjutnya kita perlu mengetahui nilai VE nya juga VE berarti berdasarkan hukum ohm biasa IE dikali RE maka nilainya adalah 1,01 mili ampere dikali 5 kohm ditemperoleh nilai 5,05 volt nah jadi disini kita sudah bisa ngitung nih VB nya yaitu VB 0,7 ditambah VE sebesar 5,05 jadi kita memperoleh nilai VB sebesar 5,75 volt nah jadi kita sekarang bisa menemukan nilai R2 nya atau RB yaitu VB dibagi IB 5,75 dibagi 16,67 dikali 10 min 6 disini kita memperoleh nilai 350 kilo ohm nah untuk poin terakhir yaitu untuk mencari nilai nilai di R1 nah gimana cara cari nilai di R1 nah kita lihat di kembali ke persamaan approximate tadi ada persamaan yang menggunakan nilai R1 yaitu persamaan ini yang paling pertama tuh VB sama dengan R2 kali VCC per R1 tambah R2 nah jadi kita langsung masukin aja persamanya VB sama dengan R2 kali VCC dibagi R1 tambah R2 nah disini kita masukin aja angkanya 5,75 untuk VB R2 bernilai 350 kilo ohm dikali VCC 15V dan R1 yang kita cari untuk R2 sebesar 350 kilo ohm juga oke dari sini jadi kita bisa memindahkan ruas jadi 5,75 R1 sama dengan 325 maka disini kita tinggal bagikan kita memperoleh nilai 554 kemalapan kilo ohm nah jadi kita udah memperoleh nilai dari R1 R2 dan RE oke selanjutnya nomor 4 ini masih merupakan materi dari DC biasin BJT dengan konfigurasi voltage divider bias nah jadi ini soal ini mirip dengan nomor 3 tadi ini cuma merupakan soal tambahan yang memiliki jenis sama bedanya disini diketahui nilai R1 dan RE nya R1 yang disini eh sorry maksudnya nilai R2 dan RE yang disini nah jadi kalau kalian ingat tadi persamaan buat voltage divider bias adalah seperti ini nah jadi disini terdapat syarat pembuktiannya beta RE bisa bersama dengan 10R2 jika memenuhi kita akan menggunakan persamaan aplaksimen kalau enggak maka kita mengerjakan menggunakan cara ikseknya jadi disini pertama kita buktiin dulu apakah beta dikali RE lo bisa bersama dengan dari 10R2 nah nilai betanya kita tahu disini adalah 100 100 dikali RE RE itu yang disini 1,5 kohamper eh sorry 1,5 kohm lebih besar sama dengan dari 10 dikali R2 R2 nya adalah 3,9 kohm nah jadi kalau kalian hitung ini ruas kiri tidak lebih besar sama dengan dari ruas kanan maka syaratnya tidak memenuhi salah jadi kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan persamaan iksek yaitu menggunakan tegangan tevenin dan hambatan tevenin nah jadi disini kebetulan soalnya yang ditanyakan adalah VCE dan IC jadi kalau kita lihat disini kalau kita mau mencari VCE kita memerlukan nilai IC nah jadi kita perlu cari nilai IC dulu IC dari persamaan di atas ini sedangkan IC membutuhkan nilai IB karena IB juga perlu dicari dengan menggunakan persamaan di atas ini dan IB membutuhkan tegangan tevenin dan hambatan tevenin olehkan itu kita akan mencari semua variabel yang ada disini menggunakan persamaan iksek tersebut nah karena ini cuma berupa masukin rumus doang jadi gue langsung jelasin dari diktat DRE nya aja oke disini kan tadi awal kita udah buktiin kalau beta RE tidak lebih sama nilai 10 R2 jadi kita akan menggunakan persamaan tevenin untuk menyelesaikannya disini gue taruh aja persamaannya nah jadi yang pertama kita akan mencari hambatan tevenin dulu menggunakan persamaan ini nah jadi disini R1 akan diparankan dengan R2 akan menghasilkan hambatan tevenin nah jadi ini rumus paralel biasa aja R1 dikali R2 dibagi R1 tambah R2 kita memperoleh 3,55 kilo ohm terus kita bisa mencari tegangan tevenin nya menggunakan persamaan yang disini untuk mencari tegangan tevenin selanjutnya tinggal mencari nilai IB tinggal memasukkan angkanya aja untuk tegangan tevenin tadi kita udah ketemu nilai 2V dan VBE itu merupakan nilai konstan sebesar 0,7V dan yang dibaut tinggal dimasukkan dari nilai yang diketahuin di soal aja terus kita memperoleh nilai 8,38 mA ini jawabannya terus untuk mencari nilai IC yaitu pertanyaan pertama di soal karena nilai IB yang udah diketahuin kita bisa menemukan hasilnya yaitu sebesar 0,84 mA terus selanjutnya VCE juga rumusnya udah diketahuin tadi jadi kita tinggal masukin aja nilai-nilainya untuk VCC diketahuin di soal 22V disini disini udah diketahuin nilainya adalah 22V ini adalah VCC nah jadi tinggal dimasukin aja dan kita memperoleh nilai VCE nya yaitu sebesar 12,34 oke jadi mungkin sekian aja pembahasan asistik diktat dari gue mohon maaf bila ada salah kata dan masih banyak penjelasan yang salah dan kurang jelas terima kasih dan semoga UTS kalian lancar semuanya selamat menikmati selamat menikmati